Halo teman-teman, jumpa lagi dan saya disini hari ini saya mau buat es krim untuk yang kedua kalinya yang pertama kali saya sudah posting di youtube sekarang ini yang kedua teman-teman saya punya apa itu seperti biasa, saya punya krim dan juga ini apa sih namanya gem selai rasa strawberry karena suami saya suka makanya saya buat lagi oke, krimnya krimnya itu saya pakai yang 30 30% ini 30% kurang lebih ada 330 ml oke semuanya oke nah sekarang ininya saya punya gak terlalu banyak, saya pakai semuanya cukup buat untuk membuat es krim oke enak banget oke oke setelah itu saya pakai sedikit garam hanya untuk menambah rasa aja teman-teman saya mau buang dulu ini hmm, susah banget nih kalau dibuka oke ini udah dibuka dan sekarang saya mau masukkan ini jadi ini tuh harus benar-benar tahu tempatnya cari tempat yang pas buat ini dia duduk biar bisa di blender kalau gak tepat dia gak bisa duduk oh come on susah banget nih kepelan-pelan ya biar bisa duduk dia ini ini blendernya ini udah lama banget makanya kayak gini dia ini harus cari tempat yang tepat masih duduk oh susah banget nih come on please be nice with me nah udah duduk dia akhirnya saya celokin dan selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mau masukkan di tempat plastiknya kemarin itu. Saya masukkan, nah ini gak rusak, tapi gak apa-apa teman-teman. Gak bisa keluar ya? Dia langsung, gini-nya kayak gini. Itu simpel banget teman-teman, jadi gak perlu banyak bahan, gak perlu susu dan segala macam. Hanya krim, 30 ml, 30% krim, dan juga selai apa aja yang kalian suka. Saya suka stroberi, jadi saya pakai stroberi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, udah jadi. Nanti saya mau biarkan 5-8 jam di kulkas. Di freezer setelah itu saya nanti lihat dia seperti apa nanti. Tapi ya sama seperti biasanya. Terima kasih karena sudah menonton, kita lihat besok. Nah, halo teman-teman. Jadi ini es krim yang kemarin saya sudah buat. Saya sudah keluarkan dari kulkas, ini dia sudah keras banget. Ini udah lebih dari 8 jam. Ini udah hampir sehari teman-teman. Ini buatnya itu praktis. Cuma krim, selai stroberi atau selai yang kalian suka ya. Dan garam. Saya gak pakai gula karena selai stroberi yang saya pakai udah manis banget. Jadi gak perlu lagi tambahin gula. Jadi ini cocok banget buat makanan penutup, teman-teman. Saya selalu buat es krim di rumah. Biar suami saya gak beli es krim di luar lagi. Kalau es krim kayak gini nih, di luar itu mahal, teman-teman. Satu, satu scoop itu sekitar 4 suatu. 4 suatu itu sekitar berapa ya? 4 kali, ya 4 ribu ya. 4 kali 4, 16. Nah, 16 ribu satu scoop. Mahal banget. Mending buat sendiri. Oke. Enak banget nih. Oke, terima kasih. Karena sudah menyaksikan video saya, saksikan video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.